Misalkan kita diberikan soal seperti ini, peluang 2 anak lahir bukan pada hari minggu adalah X dibagi Y dengan X dan Y merupakan bilangan asli. Nah, jangan lupa bahwa di soal dia hanya beritahu bahwa 2 anak, tapi 2 anak ini tidak dibedakan anak 1 dan anak 2. Jadi kita pandang soal ini sebagai masalah yang tidak mementingkan urutan. Kalau kita tidak mementingkan urutan, berarti kita pakai kombinasi. Masih ingat kombinasi? Kalau kita punya N kombinasi R, maka kita bisa tulis N! dibagi N dikurang R! dikali R! Sekarang bagaimana menghubungkan soal ini jadi masalah kombinasi? Nah, yang kita harapkan kedua anak ini lahirnya tidak di hari minggu. Artinya bisa di hari Senin, Selasa, Agu, Kamis, Jumat, atau Sabtu. Ada 6 hari kemungkinannya. Nah, jadi dari 6 hari itu, kita akan ambil 2. Kemudian dibagi dengan 7, diambil 2. Karena total keseluruhan hari ada 7. Nah, kita langsung hitung saja ini. Di sini, 6! dibagi 4! dikali 2! Kemudian yang bawah, ini 7! dibagi 5! dikali dengan 2! Oke? Nah, ini cukup enak ya. Bisa coret 2! di sini. Kita bisa coret lagi di sini. Sisa 5, bisa coret lagi di sini. Sisa 7. Oke ya? Nah, berarti kita dapat apa ini? Kita dapat yang di atas jadi 1 dibagi dengan 7 dibagi 5. Atau ini bisa kita balik ya. Jadi 5 dibagi 7. Nah, ini peluangnya. Nah, di soal disebut peluangnya itu bisa dituliskan sebagai X dibagi Y. Nah, ini berarti kita dapat 5 dibagi 7. Kita akan mencari nilai X dikurang Y yang terbesar dari ini. Kita coba hitung dulu. Kalau kita dapat X per Y-nya itu adalah 5 per 7. Maka, kita dapat X dikurang Y itu adalah 5 dikurang 7. Atau sama dengan minus 2. Oke? Nah, sekarang kalau misalkan kita iseng nih. Kita kali 2, maka kita dapat X per Y-nya itu 10 dibagi 14. Maka, X dikurang Y ini akan sama dengan 10 dikurang 14. Atau sama dengan minus 4. Begitu ya. Padahal kalau di soal, dia tanya nilai X min Y yang terbesar. Begitu ya. Jadi, minus 2 ini masih lebih besar daripada minus 4. Begitu juga kalau misalkan kita kalikan atas dan bawahnya dengan bilangan yang lain. gitu ya. Maka, kita akan selalu dapatkan X kurang Y yang terbesar itu yang minus 2. Begitu. Jadi, jawabannya adalah minus 2 yang B. Yeay. Sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Tidak. Tidak.